Hai lebat ya hai 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 gini cuma satu tujuh puluh menter hai 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 Selamat datang kembali di New Dimension, budidaya pisang pandai berbuah lebat. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, lonceng, dan subscribe. Terima kasih. Ini tempatnya dekat, kolamnya Pak Mat. Ini besang pandai. Oke guys, ini pisang nyatarah. Ada dua jenis pisang yang bisa mencapai 1,5 meter sampai 2 meter pertandan. Yang pertama pisang morosebo, dan yang kedua adalah pisang cavendish jenis VIA 17. Bedanya cuma di ketinggian pohonnya, morosebo lebih pendek. Warna batangnya juga sama, cuma itu tadi ketinggiannya. Yang ini jenis VIA 17 cavendish. Biasa disebut ambon putih. Pisang ini baru bisa berbuah setelah 9 bulan sampai 1 tahun. Dan ini buah pertama. Untuk buahnya sendiri, satu tandan ada 12 sampai 17 biasanya. Ini masih belum matang. Tip supaya pisang bisa berbuah 1,5 meter ya. Sama dengan pisang yang lainnya, kita lakukan penjarangan. Biasanya satu rumpun kita sisakan 2 atau 3. Ini banyak, ini belum diseleksi ya. Kalau yang tadi, ini sudah berbuah karena rumpunnya cuma ada 2 atau 3 batang. Selain itu, tanahnya ini juga bekas dari abu gilingan. Jadi, tanahnya bisa menyerap air. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba.